Sahabat serdas, Virtual Tour 360 tujuannya adalah untuk menghadirkan situasi yang ada di lingkungan dihadirkan secara digital melalui komputer atau melalui alat peraga seperti Virtual Reality. Nah, untuk membuatnya pada H5P, kita bisa memilih konten yang namanya Virtual Tour 360. Di sini, Create 360 Environment with Interaction. Jadi, kita bisa klik. Nah, untuk membuatnya yang pertama sekali harus kita berikan adalah judulnya. Karena ini akan ditampilkan sebagai title. Jadi, Virtual Tour, TKGP, ya saya lengkap saja, Taman Kupu Kupu Gita Persada. Nah, pertama sekali kita harus memasukkan scene pertama. Jadi, klik musin. Nah, scene ini bisa berupa 360 image atau static image. Biasanya kita akan menggunakan static image untuk peta atau gambar yang dilihat hanya dari depan. Jadi, yang saya tambahkan di sini pertama adalah peta, ya. Petit. Nah, ini scene title-nya namanya peta, TKGP. Ini singkat saja, karena akan digunakan untuk memilih nantinya pada menu. Ini tidak selalu panjang. Di sini kita beri judulnya, peta, taman, kupu, kupu, gita, persada. Ya, jadi peta. Nah, ini yang penting. Nah, di sini untuk button style, kita pilih sebagai nu scene arrow, agar dia nanti bisa dipilih. Ya. Nah, jika mau ditambahkan auto track, mungkin musik atau pengantar bisa ditambahkan. Nah, sekarang kita baru tambahkan scene background-nya. Ingat, static image berarti ini gambar dua dimensi, ya. Bukan 360. Nah, di sini saya pilih yang gambarnya petanya. Nah, petanya seperti ini gambarnya, ya. Jadi, tanpa atas. Nah, saya bisa edit image-nya. Kalau mau ada perubahan, gambarnya mau di-cropping atau diputar bisa. Kalau tidak, ya kita biarkan saja, ya. Kita bisa nyatakan copyright-nya punya siapa? Bisa juga. Ya, kalau misalnya mau nyatakan. Ini misalnya peta, taman, kupu, kupu, gita, persada. Di sini, autornya taman, kupu, kupu, misalnya, ya. Kita bilang. Nah, kalau sudah kita tutup. Kemudian klik, done. Nah, ini adalah peta pertama. Sekarang kita mau tambahkan informasi, ya. Terkait dengan scene ini. Jadi, kalau kita klik, di sini ada informasi peta taman kupu, kita, persada. Sekarang kita mau tambahkan gambar, ya. Tambahkan gambar. Nah, di sini saya mau kasih gambar keterangan. Kita add dulu gambarnya, biar tahu gambarnya seperti apa, ya. Keterangan umum tentang kita persada di Google Review, ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini kotaman kupu-kupu, gita, persada. Ya, saya tambahkan. Oh, ya. Nah, yang ini singkat saja, ya. Jadi, ini pendek saja, karena akan tampil. Nah, ini alternative text. Kalau gambarnya tidak muncul, ya. Dan kalau misalnya di hover, ada tulisannya. Misalnya saya mau tulisannya. Tunjungi taman kupu-kupu, gita, persada. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita klik done. Nah, info ini bisa kita geser-geser, ya. Kita geser-geser. Kalau di klik, dia akan tampil nantinya. Nah, jadi saya mau taruh dia di sini, ya. Pas di bawah tulisan taman kupu-kupu, gita, persada. Walaupun masuknya di sini, sih. Nah, saya taruh di sini aja, deh. Nah, ya. Nah, kita kan nggak mau. Masa virtual tour cuma tampil peta dari atas saja. Sekarang kita tambahkan scene untuk 360-nya. Klik new scene. Di sini kita mau tambahkan beberapa scene, ya. Yang pertama adalah TKGP Gazebo. Ini titik bangunan depannya, ya. Kita tambahkan. Nah, kita pilih mana gambar gazebo. Saya pilih dulu, ya. Setelah itu, ya. Terima kasih. Ini titik bangunan awal ya. Saya kasih keterangan bahwa ini agak gebo. Begitu saja. Cukup. Kalau sudah, kita klik done. Ini saya cilkan ya. Oke. Nah, ini sudah jadi. Nah, lihat ya. Bisa kita putar nih. Informasinya. Nah, kita lengkapi dulu scene-nya. Kita baru punya dua scene. Satu peta untuk mulai. Kemudian gazebo ya. Nah, kita... Tambahkan lagi yang lain. Yang berikutnya adalah... BKGP Museum. Di sini saya beri keterangan bahwa ini... Museum Kupu-Kupu. Di sini saya tambahkan. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini dia. Ini adalah museum Kupu-Kupu ya. Dalam bentuk 360. Kita klik done. Sekarang kita lihat. Nah, ini dia. Nah, saya mau menambahkan informasi tambahan di sini ya. Nah, ini juga pada saat pertama kali masuk... Scene ini bisa ditentukan posisi... Awalnya yang kelihatan yang mana. Nah, saya dalam hal ini misalnya mau... Dinding ini ya. Dinding ini yang pertama kali tampil. Nah, jadi saya set starting position. Nah, sekarang saya mau tambahkan informasi di sini. Di sini saya mau tambahkan image. Saya add dulu image-nya. Saya mau tambahkan tulisan-tulisan Troidas Helena. Kalau nggak tampil, ini yang saya tampilkan. Saya mau tampilkan... Proteks-nya. Tulisan-tulisan Troidas Helena. Saya mau tambahkan tulisan... Lukisan Troidas Helena. Kupu-kupu langkah yang dilindungi. Nah, bisa seperti ini. Kalau sudah, kita klik done. Terus, saya tambahkan dia di sini ya. Informasinya. Di bawah ya. Kok jadi hilang ya? Baik, untuk memudahkan melihat... Kita perbesar layarnya ya. Dan saya... Kita lihat dulu di sini ya. Saya mau tambahkan informasi. Nah, ini lukisan Troidas Helena. Kita letakkan di bawah sini. Posisinya dipaskan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini pas. Agar bisa dipilih. Kemudian saya... Mau tambahkan... Scene ya. Ini karena sudah ada 3. Kita tambahkan scene lagi yang lain. 3.60 lagi. Sekarang saya mau dia di... Dalam DOM ya. Dalam DOM. Di sini TKGP DOM. Saya mau bilang di sini adalah... DOM. Kupu-kupu. Nah, ada yang mau saya tambahkan di sini. Kita klik dan lihat. Nah, saya mau tambahkan gambar. Pada bunga ini. Bunga Asoka. Labelnya di sini bunga Asoka. Nah, saya mau edit gambarnya. Saya mau cropping agar lebih fokus. Seperti ini. Kita tengahkan objek bunganya ya. Oke, kalau sudah kita save. Autoratif text-nya di sini bunga Asoka. Sebagai. Oh iya, bunga Asoka. Saya mau tambahkan di sini. Sebagai salah satu sumber pakan pupu-pupu. Nah, ini saya tambahkan. Klik dan. Jadi, kita dekatkan dengan gambar bunga Asoka-nya. Oke ya. Nah, saya juga mau tambahkan di sini video ya. Video kubu-kubu. Jadi, misalnya saya tambahkan di titik ini ya. Kita klik video. Nah, untuk video sebaiknya menggunakan YouTube. Nah, ukurannya kan nggak bisa kecil ya. Jadi, kita bisa berikan label. Di sini. Kita bilang namanya video kubu-kubu ya. Kemudian. Nah, ini kalau mau ada post-art image. Tapi, kita mau tambahkan saja. URL-nya kita tambahkan. Insert. Nah, YouTube-nya sudah masuk. Bagusnya videonya sudah dipotong ya. Jadi, di sini video. Kupu-kupu. Playback. Oke ya. Oke. Kalau sudah, kita bisa klik done. Oke ya. Jadi, ada video kubu-kubu. Dan gambar Asoka di sini. Nah, kita mau tambah satu scene lagi 360 ya. Oke ya. Oke ya. New scene. Sekarang kita mau bilang ini namanya TKGP penangkaran ya. Jadi, scene-nya mau kita bilang sebagai kotak penangkaran. Ya, tempat penangkaran. Ini kita masukkan 360. 360. 360. 360. enhance LoveUL 3000. Sao 2H? Southokenporte penangkaran ya. Oke kalau sudah kita bisa klik dan nah pada halaman ini kita mau tambahkan foto kepompong ya kepompongnya di dalam ini kotak ini jadi kita klik image Nah kita mau bilang disini ke pompong ya alternative text-nya tulisannya ada kepompong kupu-kupu ya kita tambahkan gambarnya Oke kalau sudah kita klik dan nah kita posisikan nah seperti ini ya jadi informasinya sudah lengkapnya jadi kita punya 12345 ada lima scene yang di nah kita bisa ganti sebetulnya starting scene-nya dimana bisa ya misalnya kita mau mulai dari gazebo terganti jadi pertama kali ini buka virtual tour gazebo yang tampil nah kita klik ini karena mungkin lebih cantik kalau pertama kali terlihat gazebo ya Nah kita bisa edit scene yang sudah ada yang lainnya tapi kita disini akan mulai kembali ke awal lagi ya kembali ke gazebo nah gazebo ini kan tidak ada keterangan tambahan ya saya mau tambahkan satu gambar disini untuk rumah pohon image sini pos ya kk gp pos pohon kalau tidak tampil di sini akan tampil pos pohon ya Oh ya ini pos pohon saja pos pohon untuk pemantauan hutan ini di sini ya Hai kalau di cover ya Hai kita tambah gambarnya oke kalau sudah dan nah saya mau posisikan ini ada di sini ya di mana ya pos-posnya ya di sini ya udah sini Oke kalau sudah sekarang saya akan tambahkan teks untuk nani juga kita bisa memberikan pertanyaan kalau mau ya tapi di sini kan virtual tour kita tidak pakai kita tambahkan teks misalnya di sini ya di sini saya mau tambahkan tulisan kelinci ya dan kalau ada informasi lain yang mau ditambahkan bisa ditambahkan nah sekarang kita harus tentukan nah ini juga bagusnya sih starting position kita tandai ya saya mau tambahin set starting position kamera muncul pertama kali di sini nah kemudian saya mau tambah gimana kalau mau pindah ke tempat lain nah saya tambahin sekarang go to scene di sini saya mau dia ke museum labelnya singkat saja museum saya letakkan karena museum itu ini saya tandai di sini kemudian saya mau buat juga karena ada yang menuju ke penangkaran saya tambahkan sini ke dom ya ke penangkaran ya ke penangkaran ya penangkaran oke ya saya bilang penangkaran kupu-kupu oke ya dan saya letakkan di sini nah untuk menuju ke penangkaran kupu-kupu nah untuk peta ya bagusnya tetap kita kita siapkan bahwa kemungkinan besar pengunjung kita perlu menuju tempat lain kita tambahkan go to scene di sini peta di bawah ya dan kita letakkan di sini posisi bawah ya nah ini kita beri nama ya edit di sini peta cukup peta saja dan ya jadi dia bisa browsing kemudian dia bisa lihat ada peta di situ kalau dia misalnya mau peta ini sudah sekarang kita ke bagian lain kita ke museum nah museum sendiri tidak banyak informasinya kalau kita tambahkan lagi saya mode teks lain ini layang-layang kupu-kupu nah yang layang kupu-kupu ya kita tambahkan informasinya lain-lain kupu-kupu dan kita letakkan di sini kemudian di sini nah ini bisa kita tambahkan di sini juga informasi lain misalnya di sini specimen kupu-kupu ya specimen kupu-kupu nah posisi awalnya mulai tadi dimana nah di sini tadi kita buat di sini ya ini set starting position nah sekarang saya mau tambahkan jalan untuk kembali ke gazebo go to scene saya tambahkan pilih gazebo dan saya letakkan di sini ya dikasih label dulu gazebo dan ya untuk menuju gazebo kan geser sedikit tuh geser banget deh oh ini dia ya gazebo oke ya nah kalau sudah yang ini kita geser lagi ke dom ya atau penangkaran dulu deh posisinya penangkaran dulu tadi ya di penangkaran kita mau tandai beberapa ya dalam hal ini dari posisinya oyak ya nah ini adanya ke pompong ya kita mau beli label di sini adalah kotak penangkaran kotak penangkaran kotak penangkaran labelnya dan nah kita di sini tambahkan ini adalah kotak penangkaran kemudian kita mau tambahkan jalur ke sana ya kembali ke gazebo kita beli label gazebo pilih gazebo pilih gazebo kemudian dan nah kita geser di depan pintu oke kemudian kita mau bisa lihat taman itu ya kita sebut dom atau mungkin diganti taman namanya ya kita go to scene dom ya ini ya dom taman kita pilih dom kita pilih dom kemudian kita klik done ya kita letakkan di sini jadi dia bisa kalau mau ke sana mau ke dom bisa gazebo bisa starting position dimana starting positionnya di sini saja oke kemudian berikutnya yang belum tadi dom ya kita berikan jalur kita berikan jalur nah ini di sini saja starting position kita mau berikan jalur untuk ke nanti saya lihat dulu agak lupa nih ini ke bawah ini ke itu rumah oh ya ya baik baik berarti di sini adalah menuju ke penangkaran ya di sini penangkaran dan nah letakkan di ini ya atau di jalan ya di jalan oke nah tadi yang saya lupa tambahkan di tempat lain itu adalah peta ya kita mau tambahkan scene untuk peta jadi klik di sini go to scene kita perlu semua mengarah ke peta untuk membantu pengunjung kalau dia mau pindah tempat nah di sini tambahkan oke sudah oke sudah kita balik lagi tadi ke penangkaran juga belum ditambahkan ya untuk peta ya jadi kita buat di bawah di sini ini scene untuk peta ya dan oke kita geser dekat ke bawah nah nah coba lihat lagi yang belum gazebo sudah ada ya yang belum museum kayaknya aja museum belum kita tambahkan di sini ya peta nah letakkan dekat dengan nah letakkan dekat dengan bagian bawah ya di sini aja oke ya kemudian kalau sudah sekarang kita balik ke peta malahan yang belum nah saya mau letakkan posisi-posisi gazebo tadi di sini gazebo agar pengunjung bisa pindah dengan cepat oh di sini ini gazebo ya kemudian museum saya letakkan di sini kemudian saya mau tambahkan dom ya saya letakkan dom itu di sini posisinya oh iya lupa labelnya ya dom itu ada di sini kemudian itu penangkaran ada di sini ada di sini mungkin lebih tepatnya dom taman ya oke nah ini tadi kan ada rumah pohon tiga tingkat saya mau tambahkan karena pos pohon nah bolehlah pohon tiga ting tiga ting app oke nah ini sudah kita tambahkan oh iya ini hover text nya sama oke oke kalau sudah dan nah saya letakkan pos pohon atau rumah pohon tiga tingkat ya atau dihapus juga gak apa-apa karena sudah ada tulisannya di situ nah ya ini tinggal saya letakkan di situ oh iya saya salah ini ya di sini ya ini penangkaran di sini dom taman di sini ya oke kalau sudah selesai ini kita bisa lihat kita bisa lihat lengkap gak ya semuanya ini ada peta penangkaran kupu-kupu ya pos pohon kemudian ke museum sudah ada di museum sudah oh iya oh iya starting position menuju gazebo sudah ada informasi tambahan lainnya kemudian dom menuju penangkaran ada ada video kupu-kupu dan ada bunga soka saya set di sini kemudian untuk penangkaran oh iya starting positionnya saya set di ini kemudian peta ada menu gazebo ada ya dan menu dom taman ada dan kemudian peta TKGP oke ya sudah lengkap nah set starting position tadi di mana ya di di sini aja mungkin ya biar ada perjalanan set starting position nah saya geser petanya di sini oke ya sudah di starting positionnya di sini biar kelihatan peluangnya kalau sudah kita klik proceed to save nah kalau di Moodle kita tekan display and save atau display and return to course tapi saya biasanya display to save supaya bisa preview kalau di sini saya klik tombol create nah ini display optionnya saya matikan agar tidak ini ya agar tidak bisa di download sengaja oke kita create atau save and display jadi bisa langsung lihat hasilnya nah ini hasilnya bisa kita lihat loading dulu nah kita bisa lihat result ya klik ya oh sorry view ya tapi view sorry nah ini dia sudah jadi kita bisa lihat kita bisa besarkan nah kita reset kamera lihat posisi awal yang sudah kita tentukan tadi kita bisa klik pos pohon tampil gambarnya ya kemudian kita bisa lihat informasi kelinci kita klik ya ada informasi tambahan kita bisa pergi ke museum bisa lihat lukisan nah lebih kelinci ya kita bisa lihat spesimen ya keterangannya ya karena teks nah ini informasi teks kita masih bisa balik ke gazebo atau kalau mau lewat peta kita bisa lihat bawah klik peta nah mau langsung ke dalam taman atau kalau mau lihat rumah pohon lagi bisa kita mau ke penangkaran lompat bisa nah kita bisa kita bisa klik di sini ke pompong nah lihat gambarnya oh ini ke pompong ya jadi kita hover ada keterangannya ya tuh nah ini kotak penangkaran kalau kita klik ya teks tadi yang muncul ya kemudian kita bisa balik ke gazebo kalau mau nah kita bisa ke dom taman di taman di taman nah ini kita bisa lihat bunga asoka tadi ya yang sudah di cropping jadi lebih fokus kita bisa kembali ke penangkaran atau lihat sekitarnya nah atau kita bisa lihat video kupu-kupu disini nah ini memang belum di cut ya ini jalan-jalan misalnya di sini di 2.14 kita langsung fokus ya di 1.47 nah ini dia video kupu-kupunya jadi kalau ini bisa di cropping video singkat aja mungkin sekitar sekitar 10 detik lah 5 sampai dengan 10 detik tidak sepanjang-panjang oke nah demikian contoh dari virtual tour nah untuk kita reset nah ini ada keterangan scene-nya kita bisa keluar dari sini dengan tekan escape ya begitu cara membuat virtual reddit tour nah bonus untuk yang wordpress kita bisa pasang ini di sebuah halaman dengan meng-copy shortcode-nya kemudian kita sorry kita besarkan dulu ini kemudian kita buat post ya tambah baru nah langsung masukkan saja portcode-nya nah judulnya jangan lupa ditambahkan virtual tour taman kupu-kupu kita bersadah dalam kurung sample ya karena yang lengkap nggak ini oke kalau sudah kita bisa terbitkan nah untuk public atau privat atau sandi nah ini kalau kita sudah kalau misalnya jual sebagai virtual tour dia harus terlindungi sandi dibatasi ya dia hanya yang punya sandi yang bisa lihat jadi misalnya disini kita buat gunakan kata sandi nah misalnya disini saya kasih melena ya jadi kita terbitkan dan kita bisa preview atau lihat langsung postnya nah disini ada sandinya ini kalau mau lihat silahkan lihat tadi passwordnya ya Elena nah baru dia bisa buka dan kemudian ya dia bisa lakukan jalan-jalan kalau banyak video jadi bagus dan keuntungannya adalah dia tidak bisa di save dengan mudah bukan berarti tidak bisa ya tidak bisa di save dengan mudah kalau orang mau ah saya mau copy ah nggak bisa ya keuntungannya menggunakan H5P kemudian kita password juga ya baik sekian tutorial untuk virtual tour menggunakan H5P semoga menjadi ilmu yang bermanfaat selamat mencoba sampai jumpa di kesempatan lain sahabat cerdas